Masih bersama kami dalam Magnews Magelang News Magazine. Pemirsa Kodim 0713 Brebes memberikan sosialisasi mengenai rekrutmen TNI di kegiatan non-fisik TMMD reguler ke-109 yang diberikan kepada para remaja yang berada di Desa Kalinusu, Kecamatan Bumiayu, Kapupaten Brebes, Jawa Tengah. Kodim 0713 Brebes memberikan sosialisasi rekrutmen TNI di kegiatan non-fisik TMMD reguler 109 kepada para remaja Desa Kalinusu, Kecamatan Bumiayu, Kapupaten Brebes, Jawa Tengah, Kamis 8 Oktober 2020. Di gedung SDN 1 Kalinusu itu, perwira seksi personalia Pasipers Kodim Brebes, Kapten Infantri Kun Prianto SE dan anggotanya Serda Agus, serta dan rambil 08 Bumiayu, Kapten Armey Jupriadi, secara bergantian dan saling melengkapi, memberikan edukasi kepada 35 orang peserta. Dalam kesempatan itu, Kapten Kun Prianto menegaskan bahwa dalam penerimaan calon prajuri TNI dalam jenjang pendidikan apapun sama sekali tidak dipungut biaya. Mereka memotivasi para remaja Desa Kalinusu untuk menjadi anggota TNI dan menekankan kepada mereka agar tidak mudah percaya apabila ada oknum yang menjanjikan kelulusan dengan membayar sejumlah uang. Dirinya mengimbau agar mereka menyiapkan diri sedini mungkin, baik itu kelengkapan administrasi, kesehatan jasmani, mental ideologi, psikologi, dan nilai akademik sesuai dengan ketentuan. Sementara ditambahkan serda Agus bahwa persyaratan secara umum adalah memiliki surat tanda tamat belajar atau STTB sesuai dengan jenjang pendidikan yang dibutuhkan. WNI setia kepada NKRI, sehat jasmani dan rohani, tidak cacat hukum, serta tidak kehilangan hak menjadi prajurit. Ada pun materi yang akan diujikan di tingkat daerah, panda, atau sub-panda, meliputi administrasi, kesehatan pertama, dan postur. Sedangkan untuk di tingkat pusat, pengujinya adalah panitia pusat atau PANPUS dengan materi uji meliputi pemeriksaan administrasi, kesehatan kedua, kesegaran jasmani, kesegaran A, B, postur, dan keterampilan renang, mental ideologi, pemeriksaan psikologi, serta akademik. Itu cita-cita kata? Iya, cita-cita. Iya, cita-cita. Sejak. Sejak dini. Persiapannya apa saja? Persiapannya seperti latihan tes, spot tes, atau materi tentang pendaftaran terus sama tes. Masuk jadi anggota TNI maupun Polri. Baik, jadi syarat umum, yang pertama adalah badan sehat. Kemudian yang kedua nanti akan ada seleksi kesehatan. Kemudian seleksi jasmani, mental ideologi akademik dengan psikologi. itu yang harus bisa dilalui oleh para peserta seleksi. Untuk biaya? Biaya dalam pendaftaran TNI musuhnya Angkatan Darapunus, tidak dikumpul biaya sekecil apapun. Jadi gratis. Ada himbuan bagi para peminat pendaftar, barangkali ada yang, apa, untuk mengimingi-mimingi. Ini istilahnya kalau diterima harus sekian. Jadi tadi yang saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, bahwa jangan terpengaruh apabila ada oklum-oklum yang mengimingi-mimingi dengan membayar sejumlah uang akan menjadi lulus. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Dalam Angkatan Darapunus, pendaftaran itu transparan, kemudian nilai bisa dilihat. Yang jelas, tidak ada manipulasi dari pihak manapun. Tim sudah disumpah dan diberikan perintah oleh atasannya untuk mencari bibit-bibit atau calon prajurit yang terbaik dari seluruh lapisan masyarakat. Tim Liputan melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.